Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik, kali ini kita akan bermain persegi ajaib Dalam persegi ajaib ini nanti kita akan belajar juga tentang penjumlahan Agar lebih jelasnya mari kita langsung saja kita perhatikan penjelasan berikut ini Mari kita lihat, disini kotaknya berbentuk persegi Ini ada 4 kotak, disini ada 4 kotak Lalu di dalamnya ada bilangan-bilangan Dan kalau di jumlah itu, ini jumlahnya sama 20, ini juga 20, 20, 20 Di jumlah ke bawah itu juga hasilnya 20 Kalau kita lihat, bilangan disini ada yang ditulis dengan warna merah Dan juga ada yang hitam Kita perhatikan yang berwarna merah Yang berwarna merah ini, kita perhatikan ini 1, 8, 2, 7, 3, 6, 5, 4 Nah kalau di jumlah, ini 1 dengan 8, 9 2 dengan 7, 9, 3 dengan 6, 9, 5 dengan 4, 9 Nah ini nanti berguna untuk mengisi pertama kali Untuk memecahkan persoalan berkaitan dengan jumlah dalam kotak ini Jumlah 9 ini nanti digunakan untuk menentukan pertama kali Agar nanti jumlahnya ini, kalau ini kebetulan 20, semuanya bisa 20 Nah mari kita lihat, kalau misalnya jumlahnya bukan 20 Misalnya seperti ini, 30 Caranya juga sama Kita tentukan 2 bilangan yang jumlahnya 9 Misalnya ini 2 dengan 7 kita taruh disini 9 dengan 0 Berikutnya kalau 4 dengan 5 Kalau 3 dengan 6 Nah usahakan agar lebih mudah ini diberurutan Setiap kotak ini, ini hanya diisi 2 angka saja Selanjutnya kita tempatkan bilangan berapa saja Yang penting nanti kalau di jumlah Seluruhnya itu baik mendatar maupun menurun Itu 30 Misalnya kita tulis ini 10 Berarti disini ini bisa kita kerjakan dengan menjumlahkan bilangan ini 10 tambah 2, 12 tambah 7, 19 Maka ini caranya Berarti 30 dikurangi kurang 19 sama dengan 11 Berikutnya kita lihat yang 3 bilangan Ini ada 3 bilangan, ini ada 3 bilangan Mana saja boleh Ini misalnya kita kerjakan yang ini 11 tambah 9, 20 20 tambah 3 berarti 23 Agar menjadi 30 Berarti caranya 30 dikurangi 23 Sama dengan 7 Selanjutnya Yang sudah ada 3 bilangan adalah yang ini Atau yang ini sama saja Boleh dicari dari yang mendatar atau yang menurun Misalnya yang menurun berarti ini 9 tambah 7, 16 Agar menjadi 30 Caranya 30 dikurangi 16 Sama dengan 14 Kita cek yang mendatar 10 tambah 0, 10 Tambah 14, 24 Tambah 6, 30 Selanjutnya Sudah ada yang 3 bilangan Kita tempatkan misalnya Dimana saja boleh Misalnya disini Ini 12 Jadi angkanya boleh ya Bebas ya Kebetulan ini Bapak tuliskan 12 Kalau kita jumlahkan ini 9 tambah 0, 9 tambah 12 21 Agar menjadi 30 Maka caranya 30 dikurangi 21 Sama dengan 9 Selanjutnya Selanjutnya Ini boleh kerjakan yang ini Atau boleh Yang kosong Berarti yang ini sama yang ini Dicari boleh Dari yang mendatar ini Atau yang 2 tambah 12 Tambah 5 Sama saja Kita kerjakan misalnya dari sini 2 tambah 12 Sama dengan 14 Tambah 5 Sama dengan 19 19 Agar menjadi 30 Caranya 30 dikurangi 19 Sama dengan 11 Selanjutnya yang kosong ini Bisa dicari dari sini Yang menurun Atau yang mendatar Sama saja Misalnya Dicari dari yang Menurun Ini 9 Ditambah 11 Berarti 20 Agar menjadi 30 Ditambah 10 Mari kita cek Apakah jumlah seluruhnya Masing-masing 30 Baik yang mendatar Atau yang menurun Ini kita jumlahkan 20 Ditambah 10 Berarti 30 Benar Ini 10 Ditambah 20 Ini 30 Benar Berikutnya Ini 14 Ditambah 16 Berarti 30 Benar Ini 16 Ditambah 14 30 Benar Berikutnya yang menurun Ini 21 Ditambah 9 30 Benar Ini 21 Tambah 9 Juga 30 Benar Ini 21 Ditambah Jumlahnya 9 Berarti ini 30 Benar Ini 9 Tambah 11 Sama dengan 20 Tambah 10 30 Benar Jadi Ini ternyata Hasilnya Masing-masing Baik yang mendatar Maupun yang menurun Adalah 30 Nah Menempatkan Bilangan kuncinya Yang jumlah 9 Tadi Tidak harus menurun Mari kita lihat Misalnya yang mendatar Seperti ini Kalau ini Misalnya 30 Kalau tadi Yang menurun Kita cari Dengan yang mendatar Sama saja Misalnya Kita tempatkan Bilangan 3 Dengan 6 Agar menjadi 9 Maka ini 3 dengan 6 Berikutnya Misalnya kita tuliskan Ini 4 Berarti dengan 5 Selanjutnya Misalnya ini 1 Berarti dengan 8 Berikutnya bisa tulis Sini 2 Dengan 7 Jadi Menempatkan Bilangan Bilangan yang Jumlah 9 Tadi Ini Masing-masing Ini harus berisi 2 Agar lebih Mudah Sekarang Setelah selesai Menentukan Kuncinya Kita lihat Yang sudah ada 3 bilangan Agar lebih mudah Ini 3 bilangan Ini juga 3 bilangan Baik misalnya kita isi Dengan yang ini 7 Tambah 1 Tambah 5 Berarti Ini 13 13 Agar menjadi 30 Berarti 30 Dikurangi 13 Sama Dengan 17 Selanjutnya Ini bisa Ditulis Dikerjakan Ini Atau yang Ini Sama 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 Ini 3 Tambah 17 Berarti 20 Tambah 6 Berarti 26 26 Agar Menjadi 30 Maka Caranya 30 Dikurang 26 Sama Dengan 4 Selanjutnya Ini yang Berada 3 Ini Berarti Ini 6 Tambah 4 10 10 Tambah 2 Berarti 12 12 Agar Menjadi 30 Caranya 30 Dikurang 12 Sama Dengan 18 Berikutnya Yang ini Yang bisa Dikerjakan Yang 3 Bilangan Ini 19 Dengan 8 27 Berarti Disini 30 Dikurang 27 Sama Dengan 3 Berikutnya Kita cari Yang sudah Ada 3 Bilangan Ini Tidak 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 Tentukan Mana Saja Boleh Disini Sini Terserah Yang penting Kita bisa Memperkirakan Nanti Jumlahnya Harus 30 Misalnya 10 Berarti Ini 3 Tambah 10 Berarti 13 Tambah 3 16 16 Ditambah Berapa Sama Dengan 30 Caranya 30 Dikurang 16 Sama Dengan 14 Berikutnya Ini yang Belum ada Isinya Yang ini Sama Yang ini Boleh Dicari Dulu Yang ini Atau Yang ini Boleh Misalnya Kita cari Yang ini Dulu 14 Ditambah 2 Sama Dengan 16 Tambah 7 Sama Dengan 23 Agar Menjadi 30 Maka Caranya 30 Dikurang 23 Sama Dengan 7 Berikutnya Ini Boleh Dicari Dari Menurun Boleh Dicari Dari Yang Mendatar Misalnya Yang Mendatar 10 Ditambah 14 Ditambah 5 19 Agar Menjadi 30 Berarti 30 Dikurangi 19 Sama Dengan 11 Baik Sekarang Kita Cek Ini Sudah Berisis Hilangan Masing Masing 30 Atau Bukan Mari Kita Cek Ini 3 Ditambah 17 Berarti 20 20 Ditambah Dengan 6 Dan 4 10 Berarti 20 Tambah 10 30 Berikutnya Ini 14 Ditambah 16 Berarti 30 Sama Ini Jumlahnya 21 Ini Jumlahnya 9 Berarti 21 Dengan 9 30 Benar Ini Jumlahnya 16 Jumlahnya 14 16 Dengan 14 30 Benar Kita Cek Yang Menurun Ini 13 Ini 17 13 Dengan 17 30 Benar Ini 10 Ini 20 10 Dengan 20 30 Benar 17 Dengan 5 Ini 22 Dengan 8 Berarti 30 Ini 4 Dengan 11 15 15 Dengan Ini Jumlah 15 15 Dengan 15 Sama Dengan 30 Ternyata Masing-masing Ini Isinya 30 Jadi Penempatan Bilangan Ini Adalah Tepat Angkanya Kalau kalian Coba Itu Tidak Persis Bilangan-bilangan Seperti ini Bebas Yang penting Ini jumlahnya Masing-masing 30 Hanya saja Agar mudah Kalian cari Kalian Tentukan Kuncinya Dulu Yang Jumlahnya 9 Karena Dengan Menentukan Kunci Jumlah 9 Ini Maka Teka-teki Dalam Perseki Ajab Ini Bisa Terpecahkan Dengan Sangat Mudah Baik Untuk Latihan Silahkan Kalian Coba Misalnya Dengan Jumlah 40 Jumlahnya 40 Jadi yang Mendatar Ini Jumlah 40 Yang Menurun Ini Juga 40 Caranya Tentukan Bilangan Yang Jumlahnya 9 Dulu Masing-masing Misalnya Yang Menurun Ini Ini Juga 9 2 Dengan 7 7 Dengan 2 5 Dengan 4 Terlalu Dengan 9 Dan Seterusnya Silahkan Kalian Coba Semoga Dengan Permainan Ini Kalian Lebih Menguasai Dengan Cepat Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Kebar Demikian Nah HB Untuk Materi Bermain Perseki Ajab Kali Terima Kasih Kalian Telah Mengikuti Video Pembelajaran Bermain Baik Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Sehat